Terima kasih. Hari ini kita lanjutkan materi manajemen SDM. Tapi kita hari ini yaitu konsep dasar dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Lalu kita sudah belajar konsep dasar, sedikit pengenalan mengenai sumber daya manusia. Kita lihat apa itu pengertian dari manajemen SDM. Di manajemen SDM adalah salah satu bidang dari manajemen umum. Ini perlu diingat, perlu dicatat. Jadi manajemen umum itu meliputi planning, yaitu perencanaan, organizing, yaitu pengorganisasian, directing, yaitu pengarahan, dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian atau pengawasan. Nanti di directing ini bisa ada beberapa cabang, bisa di sana leading juga masuk di sana, staffing juga masuk di directing. Jadi yang empat ini perlu dipahami dengan baik. Ini adalah fungsi dasar dari manajemen, termasuk juga di manajemen SDM. Directing ini biasa juga disebut actuating. Jadi singkatannya biasanya POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, atau lingkungan kerja saja, tetapi juga karyawan atau sumber daya manusianya. Jadi pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia, atau disingkat dengan MSDM. Mengapa SDM itu harus dikelola? Saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting. Karena yang pertama, karena SDM menyebabkan sumber daya yang lain, yaitu seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja di dalam perusahaan tersebut dapat berfungsi atau dijalankan dengan baik. Jadi tanpa adanya SDM, sumber daya yang lain tadi itu, seperti bahan mentah, alat kerja, termasuk keuangan, lingkungan kerja, mesin-mesin, itu tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Nah, yang kedua, SDM itu dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, melalui MSDM yang efektif, mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya, agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya kita lihat kegiatan MSDM yang spesifik dari masyarakat. masing-masing fungsi manajemen tadi. Pertama yaitu planning atau perencanaan. Di antara kegiatan MSDM yang dilakukan, yang melakukan fungsi manajemen di perencanaan ini diantaranya yaitu menentukan tujuan standar, terus menetapkan sistem dan prosedur, terus menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Selanjutnya organizing atau pengorganisasian, yaitu dengan memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, membangun divisi atau departemen, mendelegasikan WWN kepada SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan, membangun komunikasi, dan mengkoordinasikan kerja antara atasan dengan bawahan. yaitu masuk di pengorganisasian. Selanjutnya, masuk di actuating tadi atau di leading. Sini ada management staff atau staffing bahasa Inggrisnya. kegiatannya yaitu menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan dipekerjakan, merekrut calon karyawan, ini masuk ke staffing, mengevaluasi kinerja, mengembangkan karyawan, melatih dan mendidik karyawan. Selanjutnya, kepemimpinan atau leadership, yaitu mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Meningkatkan semangat kerja dan juga memotivasi kerja karyawan. Itu tugas pemimpin. Untuk lead, termasuk memotivasi dan agar anggota-anggotanya bisa menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, masuk ke fungsi manajemen yang keempat, yaitu controlling atau pengendalian dan pengawasan. Di pengendalian, diantara kegiatan MSDM yang spesifik, yaitu menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja, menetapkan standar mutu, melakukan review atas hasil kerja, dan melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Sedangkan di pengawasan, yaitu melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam pelaksanaan atau sistem prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko yang tidak baik bagi perusahaan di masa depan. Jadi, controlling ini adalah satu bagian yang sangat penting di manajemen, yaitu berupa pengendalian dan pengawasan. selanjutnya ada beberapa istilah-istilah yang lazim atau biasa digunakan di ilmu MSDM ini. Di antaranya kita mendengar ada manajemen sumber daya manusia yang biasa kita dengar. Selanjutnya ada manajemen sumber daya insani, ada manajemen personalia, ada manajemen kepegawaian, ada manajemen perburuhan, ada manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, administrasi kepegawaian, hubungan industrial. Nah, itu semua adalah istilah-istilah yang biasa digunakan di jabang ilmu manajemen SDM. Nah, di personalia. Sini ada personalia HRD dan HRM. Di personalia yaitu kegiatan pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employee. Tahu bedanya employer dan employee? Yang kebalik ya. Ini bahasa Inggris. Employer itu apa? Yang memberi pekerjaan. Yang memberi pekerjaan. Bagus sekali. Employee yang di pekerjakan. Jadi employer itu yang memberi pekerjaan atau yang mempekerjakan, employee yang dipekerjakan. Ini sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Aktivitas paling intens yang dilakukan oleh bagian personalia biasanya adalah rekrutmen. Itu bagian di personalia. Jadi kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan, itu ada bagian personalianya. Selanjutnya, fungsi lainnya adalah melakukan proses dokumentasi, pengelolaan, serta proses kepegawaian yang terkait langsung dengan tahapan seleksi, pengangkatan, dan penempatan, serta pemberhentian atau PHK. Personel atau personalia terkait langsung dengan feeling atau mengisi dokumen-dokumen kepegawaian, payroll, sistem pengajian, dan administrasi terkait dengan individu atau karyawan. Selanjutnya HRD atau Human Resource Development. Ini yang paling umum. Kita dengar. Jadi HRD ini berfungsi lebih luas dari personal management atau management personalia. HRD ini meliputi proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja atau human research planning, human research budgeting, assessment atau penilaian, recruitment dan selection, recruitment dan seleksi, hiring and termination, career development, pengembangan karir, organization development, pengembangan organisasi, performance management, industrial relationship, hubungan antar unit, bagian-bagian kepegawaian, pensiun, training, dan sistem development, serta seringkali melibatkan fungsi general affairs di dalamnya. Jadi kalau HRD ini lebih luas daripada sekedar personalia. Dengan demikian HRD adalah pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan SDM sebagai salah satu sumber daya penting yang dimiliki oleh organisasi. Jadi melihat SDM itu sebagai aset dari perusahaan atau human capital, aset sumber daya manusia. Selanjutnya human resource management adalah kegiatan pengelolaan SDM yang secara holistik. Holistik itu menyeluruh. Menyeluruh yaitu berencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lain. Semua aktivitas dan subsistem manajemen SDM diperhatikan secara proporsional sesuai dengan strategi organisasi. Jadi HRD sama HRM ini mirip-mirip sama human resource development dan human resource management. Selanjutnya kita lihat tujuan dari manajemen SDM. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Antaranya yaitu peningkatan efisiensi kerja, peningkatan efektivitas, agar kerjanya itu sejalan dengan tujuan perusahaan, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, ini juga tujuan manajemen SDM. Jadi agar karyawannya itu juga betah atau senang bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya agar rendahnya tingkat absensi, absensi ketidakhadirannya. Jadi agar pegawannya itu termotivasi dan semangat serta produktif dalam bekerja. Juga agar tinggi, agar kepuasan karyawannya tinggi, dan juga agar tingginya kualitas pelayanan. Karena kalau SDM-nya bekerja dengan senang hati, bekerja dengan produktif, semangat, termotivasi, otomatis kualitas pelayanan perusahaan tersebut akan bagus. Selanjutnya juga tujuan manajemen SDM agar rendahnya komplain dari pelanggan, meminimalisir komplain, dan juga agar meningkatkan bisnis atau profit dari perusahaan. Itulah tujuan dari manajemen SDM. Jadi mengelola aset manusianya tadi agar bisa berfungsi dengan maksimal sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Nah selanjutnya fungsi-fungsi manajemen SDM ada fungsi manajerial namanya. Seperti fungsi-fungsi manajemen dasar yang tadi yaitu planning, organizing, directing, atau actuating, dan controlling. Ini tadi juga di atas ada ya. Rencanaan, pengorganisasian, directing yaitu pengarahan atau disebut juga dengan actuating. Actuating itu pelaksanaan. Dan yang terakhir, controlling atau pengendalian. Nah selanjutnya ada fungsi operasional yaitu pengadaan tenaga kerja itu sendiri, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya kita lihat peran dari manajemen SDM. Yang pertama yaitu melakukan analisis jabatan. Yaitu dengan menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing SDM. Analisis jabatan. Selanjutnya, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Selanjutnya, setelah direkrut, menyeleksi calon pekerja dan melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru. Setelah itu menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, dan melakukan evaluasi kinerja. Itu peran dari manajemen SDM. Berikutnya, lanjutannya adalah mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, dan menegakkan disiplin kerja. Memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Itu peran dari manajemen SDM. Selanjutnya, ada peningkatan manajemen SDM. Ada namanya pendekatan strategis. Jadi, MSDM harus memberikan andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Ada juga peningkatan SDM, yaitu MSDM merupakan manajemen manusia. Jadi, penting bahwa martabat manusia tidak boleh diabaikan. Jadi, peningkatan kemanusiaan. Kalau di atas, peningkatan strategis. Selanjutnya, ada peningkatan manajemen. Itu MSDM merupakan tanggung jawab setiap manajer. Ada juga peningkatan sistem. Peningkatan SDM berlangsung di dalam sistem yang besar, yaitu perusahaan. Oleh karena itu, upaya MSDM harus mengevaluasi andil karyawan yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan. Selanjutnya, peningkatan proaktif. MSDM dapat meningkatkan andilnya atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Jadi, ada risk manajemennya juga. Mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Selanjutnya, kita lihat konsep manajemen SDM. Ada penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Secara makro, fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserai tugas dalam pengelolaan SDM. Seperti Departemen Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerjaan. Sedangkan secara mikro, fungsi-fungsi MSDM, secara fungsi operasional, berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Jadi, lebih di perusahaan tempatnya bekerja. ini tulisannya agak kurang. Selanjutnya, ada status mikro dan status makro. SDM yang sudah terikat pada suatu organisasi, baik itu formal, perusahaan, industri, berdasarkan suatu kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi, berdasarkan suatu kerja sama, disebut dengan SDM pada status mikro. Jadi, sumber daya manusia yang sudah bekerja, sudah bekerja di perusahaan, maka disebut SDM pada status mikro. Sedangkan SDM yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu organisasi, disebut SDM pada status makro. Jadi, SDM status makro ini adalah semua sumber daya manusia, semua sumber daya produktif, baik itu yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi, semua yang sudah mencukupi umur untuk bekerja, ya itu disebut status makro. Kalau status mikro itu semua yang sudah bekerja di suatu yang sudah memiliki kontrak kerja atau telah bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Di status mikro dan status makro. Dan ada prinsip-prinsip MSDM yang perlu kita perhatikan. Pertama, yaitu prinsip kemanusiaan. Karena pasti nanti di perjalanannya pasti ada hal-hal yang mengharuskan kita memegang prinsip-prinsip kemanusiaan di dalam mengelola MSDM ini. Karena bagaimanapun MSDM ini kita mengelola manusianya. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Kita juga harus mendengar masukan-masukan dari bawah. Terus ada prinsip right man in the right place. Apa itu right man in the right place? Mungkin menurut saya seorang ditempatkan di tempat yang tepat. Jadi, seorang ditempatkan di tempat yang tepat. Bagus sekali. You right man in the right place. Ini prinsip MSDM yang apalagi dalam rekrutmen. Ini perlu kita pegang prinsipnya. Jadi, orang yang tepat di tempat atau posisi yang tepat. Right man in the right place. Selanjutnya, prinsip equal pay for equal work. Ini apa lagi ini? Artinya apa? Equal apa equal? Equal pay? Gaji, gimana ya? pekerjaan yang sesuai seberapa berat pekerjaannya harus sesuai dengan gajinya. Seberapa berat pekerjaannya sesuai dengan gajinya. Gitu ya? Iya. Yang lain gimana? Sadam, apa itu Sadam? Equal pay for equal work. Oke. Sama seperti canda, Pak. Sama seperti... Apa tadi canda bilang? Sebesar gimana? Bagaimana kamu bekerja itulah yang dibayarkannya, Pak. Oke. Sudah benar ya? Tapi belum 100%. Jadi artinya equal pay for equal work itu adalah bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Kalau di sini lebih ke prinsipnya lebih ke setaraan ya. Jadi kalau pekerjaannya sama, ini prinsip harus dipegang juga untuk seseorang ada di manajemen SDM. Jadi kalau pekerjaan yang sama, walaupun itu perempuan, walaupun itu laki-laki, lebih senior atau junior, kalau pekerjaannya sama, maka bayarannya harus sama. Jadi prinsip equality dia. Persamaan equality. Jadi equal pay for equal work. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Jadi jangan mentang-mentang misalnya nih karena orang sekampung sama kita dia dibayar lebih mahal padahal kerjaannya sama sama temannya misalnya. Itu harus kita hindari ya. Kalau kita sebagai pimpinan atau manajer SDM di suatu perusahaan. Selanjutnya kesatuan arah. Ada juga prinsip kesatuan komando. Ini agar kerjanya kompak ya satu manajemen. selanjutnya prinsip efisiensi. Efisiensi. Juga prinsip efektivitas. Selanjutnya prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, dan prinsip UWN dan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya sudah ada dikasih suatu jabatan misalnya ada UWN dan tanggung jawabnya. itu saling kalau dikasih UWN ada tanggung jawabnya. Ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Sedangkan UWN mungkin dia punya UWN untuk menyuruh atau pemerintahkan anggota-anggotanya. Sebenarnya dia dikasih UWN menjadi jabatan yang lebih tinggi. Tapi dia punya tanggung jawab yaitu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Itu prinsip-prinsip MSDM yang perlu diperhatikan. Selanjutnya sebagai ilustrasi berikut ini adalah kegiatan-kegiatan MSDM yang secara khusus diberlakukan di lingkungan pegawai negeri sipil atau PNS. Di sini ada yang PNS ya? Mungkin orang tuanya ada yang PNS nggak? Nggak Pak. Swasta semua. Swasta semua? Orang tuanya juga semua swasta? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Di MSDM ini contoh ya ilustrasi di lingkungan pegawai negeri sipil. ini sektor publik ini ya. Contohnya ada program umum. Jadi ada penyusunan formasinya, terus posisinya apa saja, pengadaan pegawai, itu recruitment ya. Selanjutnya ada pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyusunan daftar usulan kegiatan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pinjangan-pinjangan, mutasi jabatan, mutasi kerja, pemberian cuti, pemberian penghargaan, pembinaan kesejahteraan, tabungan asuransi pensiun, pemberhentian dan pensiun. Jadi semua ada programnya. Selainnya ada program khusus seperti pembinaan tenaga kerja, penyelesaian kasus perorangan, penggantian surat yang hilang, peninjauan masa kerja, penyelesaian masalah kepegawaian, pengurusan NIP atau kartu pegawai, pengurusan kartu istri atau kartu suami, pengurusan asuransi kesehatan, pengurusan tabungan asuransi pensiun program khususnya. Jadi setiap PNS itu ada di asuransi kesehatannya, di BPJS itu wajib. Dan juga tabungan pensiun itu juga ada. Setelah pensiun itu ada, dikasih uang pensiunnya kalau PNS program khususnya. Selanjutnya kita lihat apa saja tantangan dari manajemen SDM. pertama ada tantangan eksternal dan yang kedua adalah tantangan internal, yaitu tantangan dari luar, luar, dan tantangan dari dalam. Di antara tantangan dari luar itu adalah seperti perubahan teknologi. Ini tantangan yang real yang kita hadapi sekarang. Itu banyaknya juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan atau dipermudah oleh teknologi. Atau juga kita membutuhkan pegawai-pegawai atau sumber daya manusia yang bisa menggunakan teknologi dengan baik. Ini tantangannya. Selanjutnya peraturan pemerintah juga. Jadi bagaimana kita di perusahaan juga harus selaras juga dengan peraturan pemerintah. Yang terbaru itu saya lihat di Australia itu ada peraturan baru ditetapkan bulan Agustus ini itu ada peraturan yang menarik yang kalau kita di Indonesia mungkin masih jauh. Kalau di Australia itu peraturan terbaru itu perusahaan tidak boleh mengontak atau memberikan tugas atau menelpon masuk juga seperti WA yang urusan pekerjaan itu terhadap pegawainya atau karyawannya di luar jam kerja. Itu tidak boleh di Australia tidak ada peraturan pemerintahnya. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut tetap melakukan hal tersebut maka kalau pegawainya itu melapor perusahaan tersebut bisa terkena denda yang tidak sedikit. Satusan juta dendanya itu bisa dicek itu peraturan pemerintah. Tujuannya karena banyak orang di sana itu tidak seimbang work life balance-nya dan juga sepertinya kalau di kita juga banyak kerja-kerja lembur tapi tidak ada tambahan insentif misalnya. Nah itu seharusnya ada peraturan-peraturan yang seperti itu. Kadang peraturan ini juga ada mengalami perubahan jadi perusahaan-perusahaan juga harus bisa menyesuaikan tantangannya misalnya gaji UMR berapa? Apakah perusahaan mampu membayar sesuai UMR? Juga pertanyaan dari Chandra dulu apakah tunjangan itu wajib? Jadi tunjangan itu tidak wajib karena memang tidak ada atau belum ada peraturannya jadi tergantung perusahaannya kalau perusahaannya memang mau memberikan tunjangan ya bisa diberikan tentu faktor kemanusiaan tentu juga dilihat juga kemampuan perusahaannya apakah perusahaannya mampu kalau perusahaan besar pastinya mampu kalau perusahaan UMKM kecil tentu dia harus mempertimbangkan juga kalau perusahaan besar harusnya mampu karena apalagi misalnya kalau misalnya dia pekerja lembur ya harus adalah tunjangan makannya itu kan ada pertimbangan manusiaan yang tadi itu atau misalnya dia libur hari raya juga ada tunjangan hari raya harusnya ya tapi kalau di peraturan pemerintahnya tidak ada jadi bijakan perusahaan selanjutnya ada faktor sosial budaya ini juga merupakan tantangan dari manajemen SDM pertama kalau kita di Bali di Bali itu kan banyak upacara-upacara keagamaan Bali itu kan banyak libur jadi orang-orangnya kalau kita lihat kalender Bali itu punya kalender sendiri kalau untuk pekerja karyawan tentu menguntungkan banyak liburnya tapi untuk perusahaan kalau kita lihat dari point of view dari kalau kita yang punya perusahaan misalnya tentu kita lebih prefer kita lebih mengutamakan pegawai-pegawai yang bisa full-time masuk ke perusahaan itu tantangannya gimana caranya dan kita tidak bisa juga melawan atau menyampingkan faktor sosial budaya ini beberapa tahun yang lalu belum lama ya mungkin 2-3 tahun lalu ada yang masuk berita yang viral ya di KUTE ada perusahaan itu dia membuka lawangan kerja di depannya itu besar dia bikin dibuka lawangan kerja untuk posisi tertentu terus ada di sana dituliskan besar diutamakan bukan orang Bali gitu ditulis di sana sebenarnya maksudnya itu ya karena orang Bali itu sering libur mereka sering rugi karena dia di bidang pariwisata seperti itu perusahaan di Sunset Road perusahaan spa gitu seperti itu nah itu ternyata biasa lah ya di sosial media ada yang up terus banyak yang tidak setuju yang protes seperti itu ya jadi bagian HRD-nya harus memperhatikan juga hal-hal yang seperti ini bagaimana biar perusahaan tetap tidak rugi dan tetap memperhatikan faktor-faktor sosial budaya yang ada jadi saling menghargai jadi mungkin dia tentangannya kita bisa membuat sistem atau aturan misalnya yang untuk orang Bali misalnya mungkin dia kalau sewaktu dia ada upacara dia diganti dengan hari lain mungkin bisa atau kita dalam perekrutannya kita bisa merekrut seimbang antara orang luar sama orang Bali sehingga ketika ada upacara itu mereka bisa rolling itu misalnya ya jadi itu tantangan-tantangannya dan juga supaya jam kerjanya sama gitu dengan yang yang bukan orang Bali tadi misalnya itu tantangannya juga bagi itu kan pekerjanya di bagian ARD itu ya mengatur ribur mengatur jam kerja selanjutnya pasar tenaga kerja penantangannya juga kita lihat tenaga kerja sekarang ya mencari yang kompeten mencari yang talenta-talentain terbaik terus faktor politik keadaan politik kondisi perekonomian faktor geografi faktor demografi ini yang paling Indonesia sekarang lagi ada bonus demografi apa itu demografi jadi Indonesia itu sekarang lagi ada bonus demografi itu adalah kelebihan kita dibanding negara-negara besar lainnya dibandingkan negara Amerika dan China misalnya itu negara besar tapi kita lebih memiliki potensi yang besar karena kita ada bonus demografi masuk misalnya negara maju kayak Jepang itu itu demografinya lagi terancam juga untuk ke depannya tetapi bonus demografi ini juga termasuk peluang yang besar tapi juga tantangan yang besar juga jadi apa itu bonus demografi apa itu demografi penduduk berdasarkan apa penduduk berdasarkan ukuran struktur dan penduduk struktur penduduk apa yang lebih spesifiknya ini kita lagi Indonesia ini lagi ada bonus demografi saat ini makanya juga kalau kita lihat di online itu ya netizen Indonesia yang paling rame paling berisik karena ada bonus demografi ini itu udah berapa tahun lalu emang sudah emang sudah datanya emang sudah seperti itu dan sekarang sudah mulai berjalan ya jadi ditargetkan juga Indonesia Emas 2045 itu bonus demografi kita ini bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan jadi apa itu demografi jadi struktur penduduk jadi sudah hampir berdasarkan apa berdasarkan perubahan 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 penuaan apa lagi ada mungkin Wildan apa itu fakta demografi dan apa indikatornya demografi itu dulu apa demografi ya ada yang tahu apa apa jadi candral sudah hampir apa itu struktur penduduk berdasarkan apa latar belakang apa kerjaan usia betul sekali jadi berdasarkan usia ini perlu ini wawasannya demografi bukan berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan kerjaan tapi berdasarkan usia jadi kenapa jadi kenapa Indonesia sedang mengalami bonus demografi karena di Indonesia itu beberapa tahun kebelakang itu lebih banyak yang lahir daripada yang meninggal otomatis penduduk yang berusia muda hari ini itu lebih banyak daripada yang usia tua otomatis penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia yang tidak produktif dan juga berdasarkan data itu lebih banyak orang yang menanggung atau membiayai daripada yang dibiayai jadi silah silah umumnya itu lebih banyak anak mudanya daripada orang tua kalau di Jepang itu malah sekarang orang nggak mau menikah nggak mau punya anak jadi banyak sekolah yang tutup jadi di beberapa tahun ke depan itu Jepang itu nggak punya usia-usia produktif lagi untuk melanjutkan keberlangsungan produktifitas negaranya jadi Indonesia ada bonus itu sekarang diuntungkan jadi itu tergantung juga apakah pendidikannya bagus apakah sistem negaranya juga bisa memberikan kesejahteraan yang baik itu akan menjadi sesuatu yang amat sangat menguntungkan Indonesia untuk menjadi negara maju atau malah sebaliknya dengan banyaknya penduduk ini apakah kita itu melewatkan kesempatannya ada atau kita bisa menangkap kesempatannya ada untuk menjadi negara maju itu ya demografi kegiatan mitra dan kegiatan pesaing juga kita lihat juga perusahaan-perusahaan yang bidangnya sama itu ketantangannya mungkin yang lain lebih kreatif kita harus juga lebih kreatif karena intinya MSDM itu kita bisa merekrut sumber daya-sumber daya yang right man on the right place tadi kalau misalnya orang-orang pintar orang-orang potensial sudah direkrut oleh mitra atau saingan kita tentu kita bisa kalah saing juga nanti nah sumber daya manusia itu adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi kemajuan perusahaan itu tantangan eksternal selanjutnya tantangan internal itu muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off jadi perhitungan ya kerjanya diantaranya ada finansial penjualan keuangan servis produksi dan lain-lain selain itu dihadapkan pula pada perserikat pekerja sistem informasi yang semakin terbuka dan budaya organisasi nah ini budaya organisasi organisasi ini yang paling penting diperhatikan ya seperti sharing dari Wildan juga ya tipe perusahaan itu budaya organisasi kalau sudah terbiasa misalnya budaya organisasinya tidak disiplin menjadi sesuatu hal yang lumrah ya atau tidak memberi pimpinan tidak bisa memberikan contoh yang baik atau peraturannya tidak sudah biasa dilanggar itu akan menjadi suatu budaya nanti budaya bersama sehingga secara keseluruhan itu juga akan merugikan perusahaan itu sendiri itu tantangan eksternal dan tantangan internal ya ada pertanyaan sampai sini 5 menit lagi ya saya mau nonton bola siapa? siapa? ya tentang masalah bonus demografi itu sebenarnya hal yang positif apa hal yang negatif? nah itu tadi seperti yang saya bilang jadi Indonesia itu lagi ada bonus demografi ya kalau namanya bonus tentu itu adalah suatu keuntungan suatu peluang bagaimana kalau kita dibanding negara lain itu kita memiliki kesempatan yang lebih untuk maju lebih cepat ya dari negara berkembang maju menjadi negara negara berkembang menjadi negara maju tapi tentu ada hal-hal atau PR ada indikasi yang harus kita siapkan misalnya sistem pemerintahan yang baik sistem pendidikan yang bagus apakah apa kesejahteraannya bagus perhatian pemerintahnya bagus itu ada faktor-faktor tadi kalau misalnya faktor-faktor tadi dijalankan dengan baik maka ini merupakan sesuatu yang apa tadi apakah itu bermanfaat pertanyaannya? sesuatu yang positif apa negatif? ya tentunya kalau misalnya poin-poin tadi dijalankan dengan baik tentu itu menjadi sesuatu yang positif karena itu akan membuat kita bisa melesat negara kita bisa perekonomiannya maju lebih cepat dari negara berkembang menjadi negara maju juga di persaingan global pun kita pun lebih bisa lebih bisa bersaing dengan baik karena usia produktifnya lebih banyak daripada usia yang tidak produktif kalau menurut pendapat saya pribadi ya itu positif tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang itu dengan baik jangan sampai kesempatan yang jarang terjadi ini juga tidak dimanfaatkan dengan baik itu ini ada banyak faktor terutama pemerintah juga sangat berperan dalam hal ini nah ini slide terakhir selanjutnya kita akan pelajari proses manajemen SDM organisasi dimulai dari job analisis nanti sampai ke perencanaan rekrutmen seleksi orientasi pelatihan pengembangan job evaluasi sistem kompensasi penilaian penerja perencanaan karir ada promosi mutasi ada demosi dan terakhir ada pemutusan hubungan kerja demikian ya materi kita untuk hari ini ini pas ini sudah jam 8 sadam jadi ya nonton bola iya pak oke ada pertanyaan mungkin satu dua cukup 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 ya baik kalau gitu kita lanjutkan minggu depan semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik ya demikian terima kasih selamat melanjutkan aktivitasnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati